Terima kasih. Makassar, Maros dan Bantaeng bersaing berebut titel daerah anti-korupsi 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memulai observasi dalam memilih satu kabupaten, kota anti-korupsi bisulsel. PLH Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI, Andika Widiarto bersama Kepala Inspektorat Sulsel Marwan Mansur hadir langsung sosialisasi di kantor Gubernur Sulsel pada Senin, 5 Agustus 2024 Pekan ini, Andika akan safari ke beberapa daerah untuk memulai observasi lapangan Sebanyak 6 komponen dan 19 indikator penilaian sudah disiapkan Dari provinsi mengusulkan 3, Makassar, Maros dan Bantaeng Komponennya mulai dari MCP, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik, peran masyarakat, kearifan lokal dan penguatan budaya kerja anti-korupsi Salah satu indikator lainnya, yakni tidak ada kepala daerah yang korupsi dalam 3 tahun terakhir Antikorupsi ini adalah pengembangan dari desa anti-korupsi Dan desa anti-korupsi sudah kita serahkan kepada provinsi Maka kita meningkat ke kabupaten kota anti-korupsi Dimana Sulawesi Selatan ini akan kami lakukan observasi di minggu-minggu ini Kita akan lakukan observasi untuk memilih Sehingga tahun depan akan kita mulai bimbingan teknis kepada kabupaten kota yang terpilih di Sulawesi Selatan Sudah ada datanya mungkin atau siapa yang dicalonikan dari provinsi? Dari provinsi mengusulkan 3 ya, dari kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Bantaing Itu nanti kita akan observasi mulai besok sampai dengan hari Kamis Indikatornya? Indikator kita ada 6 komponen dengan 19 indikator Yaitu ada komponen MCP Kita ada komponen penguatan pengawasan Penguatan pelayanan publik Penguatan Peran serta masyarakat Lalu penguatan kearifan lokal Lalu kita ada juga Terakhir penguatan budaya kerja korupsi Berarti nanti satu aja yang terpilih sebagai Satu, karena kita Satu provinsi kita pilih satu Jadi nanti Yang terpilih nanti semua kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut Belajar di sana Jadi gak usah keluar provinsi Provinsi yang sudah ada Pak, mungkin ada alasan Mungkin 3 ini yang menjadi Usulan dari Pemprov Kalau kota KPK yang pilih? Ya, ini usulan dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian Jadi KPK Dari usulan semua itu KPK akan melihat dengan indikator yang kita akan ada Termasuk MCP Sakip, Lakip Terus SPI SPIP Terus ada Kita lihat dari Apakah 3 tahun terakhir ada Kepala daerah yang tersangkut korupsi itu tidak? Nah itu kita lihat Kita yakinkan kalau tidak ada Maka Akhirnya walaupun mungkin pilihan dari provinsi itu Ada yang kena Berarti kita akan juburkan Tapi Nata 3-3 nya adalah pilihan dari provinsi Dan itu semuanya bersih dari itu Belum melihat peluang Pak Dari 3 kabupaten tersebut Seperti apa mungkin? Peluang Kami belum tahu lihat peluang Karena kan belum melihat ya Jadi kami harus melihat dulu Nanti baru ketahuan Hasilnya Setelah Kamis nanti kita semuanya sudah kita observasi Nanti kita paparkan kepimpinan Semua kelemahan dan keunggulannya masing-masing Nanti tinggal Pimpinan akan menentukan Yang mana Kita belum tahu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia